Halo kawan ATM, kisah yang lalu, Bioman baru aja mendapat bio baru, ia menggantikan Yilopo, namanya Yabuki Jun dari Eropa. Kini Bioman udah komplit lagi, yaudah langsung aja cekci-ceki. Bioman mendatangi fasilitas pengembangan logam ruang angkasa, UBN, atau Bajah Super. Logam buatan manusia terkuat, saat ini sedang disimpan aman di fasilitas, sebagai antisipasi keamanan kedatangan Sintekopogia. Bossman gak kalah akal, dia mempersiapkan klones-klonesnya dengan serap keramik, sehingga mereka jadi super kuat, gebal terhadap logam super sekalipun. Kawat, kelima Bioman gak berdaya menghadapi monster CS, bahkan Bioman telah henge, juga gak mampu mengalahkan monster. Bioman untuk sementara waktu balik ke markas. Monster yang merasa bertambah kuat, semakin brutal aja. Mereka menyerang fasilitas penelitian nasional satu persatu. Jun tak bisa berhenti memikirkan langkah apa yang akan diambil untuk mengalahkan monster. Ia trauma atas kejadian yang menimpa Shiro. Panahnya meleset mengenai tangan Shiro. Harus ada panah yang lebih kuat dari batu. Tiba-tiba, kapten tim panah olimpiade Jepang mendatangi Yabuki. Ia ingin Yabuki kembali ke tim olimpiade. Tapi ia gak bisa, dan tugas ini harus dirahasiakan. Shiro pun berusaha menahan jangan sampai kapten mengejar Yabuki Jun. Kapten penasaran, adakah yang lebih penting selain olimpiade bagi Yabuki? Oh oh, dia baru tahu kalau Yabuki kini telah menjadi Bioman. Tidak sengaja, ia melihat Yabuki berubah. Sekarang, Cleon udah gak kebal lagi. Mereka bisa dipanah. Tapi, Yabuki terkena serangan Mei Saju. Ia pingsan. Mau tak mau, kapten ikutan terlibat. Ternyata, panah Jun emang berbeda. Mei Saju pun kabur. Kapten baru tahu, ternyata pilihan Jun lebih berat dari jalan menuju olimpiade. Ia berdoa, mula Jun tetap bersemangat mengalahkan musuh bumi. Meski kapten pergi sebelum Jun sadar, tapi Jun tahu kalau kapten telah menolongnya. Kemudian, Jun melihat Samaikan setengah men-transfer keramik super pada monster CS. Ia berhasil menggagalkan transfer itu. Tentu monster berang banget. Tapi sekarang, mentemen Bayo pada berdatangan. Saatnya pembalasan. Ia lopo memperlihatkan aksi-aksi memanahnya. Aju, juju, 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 juju. Panah besar buat Mei Saju. Hampir saja monster menemui ajalnya. Kalau enggak, ditolong Joe. Mereka kabur. Tapi, cerita belum berakhir. Samaikan ternyata datang lagi. Kalau yang ini harus dipanggil Bayerobo. Samaikan game over. Ada yang tahu berapa jumlah setelit yang mengorbit mengitari bumi? Pinten. Ada kurang lebih 2.800. Wah, banyak ya. Tapi, tiba-tiba mereka mulai jatuh satu persatu. Target utama kilang nasional. Target kedua, pusat eksplorasi luar angkasa dunia. Banyak fasilitas umum hancur. Bayoman coba mencari tahu penyebabnya. Oh, ternyata ada meca jajen Anchorkans. Ia memancarkan pancaran anti-spesial yang bisa dipakai buat mengontrol setelit. Kehebatannya melebihikan skank yang lain. Sebab, ia memiliki Shinjuna O'Brien. Komputer pertama di dunia yang dibuat dengan gelombang otak. Ia akan jadi kans terkuat. Siapa dulu perancangnya? Ya, tahu bos men. Ilmuwan terhebat di dunia. Kenapa nggak dijalankan kebaikan aja bos? Ilmunya digunakan. Shiro coba mengacaukan konsentrasi ancorkans. Lama-lama, Shinjuna O'Brien keluar. Ia masuk perangkap Shiro. Hal ini nggak sejalan dengan kemauan bosnya, Dr. Man Sama. Shinjuna O'Brien bahkan nggak patuh pada programnya lagi. Ternyata, komputer tercanggih ada kelemahannya juga. Oleh sebab, ia perpaduan otak dan komputer. Jadinya, sedikit banyak terbawa perasaan. Bos men perintahkan Alquhager musnahkan Shinjuna O'Brien. Karena tadi ia sedang bertarung dengan Pink Vibe, maka kedua-duanya masuk ke dalam lautan. Setelah sadar, Shinjuna O'Brien merasa kesakitan kena air garam. Mentemen bioman datang, lalu hendak memusnahkan Shinjuna O. Juga parah sebagai utusan bos men. Tapi, Haraku melarangnya. Dia punya otak. Seperti manusia, juga perasaan. Bioman meminta Haraku lari bawah Shinjuna O'Brien. Mereka akan hadapi para CS. Tengah mereka berbincang-bincang, para kembali datang dan menyerang Shinjuna O'Brien. Haraku kembali menyelamatkan Shinjuna O'Brien. Tapi, mecha klon semakin ramai. Beruntung, Bioman juga berdatangan. Aquager kembali kepada Bosman dengan kekalahan. Dia kena hukuman. Sepertinya, semua gak becus. Harus Bosman sendiri yang turun tangan. Ancurkan serang! Red One minta dikirim Biodragon. Biorobo kalah dari ancurkan. Brian mendengar teriakan Haraku. Ia adalah temannya. Lantas, Brian masuk kembali ke dalam tubuh ancurkan. Serta, memerintahkan ancurkan menuruti arahannya. Waduh, Bosman jadi meradang lagi. Programnya gak berjalan dengan baik. Akhirnya, ancurkan berhasil dikalahkan. Lalu, Brian tercampak keluar. Ia selamat. Tapi, ia pilih pergi. Meski ia mesin, ia pengen hati yang baik seperti Hiraku. Seorang perawat gadungan dari para jurid Mecha Klon melapor ke marka Sinte Kokugia. Bahwa operasi penyebaran jamur iblis telah sukses dilakukan. Anak-anak pada demam berat. Kejadiannya, pas mereka bermain basbol. Lalu, ada yang meniupkan gas beracun. Tapi, laporan para jurid Klon ketahuan Yebuki Jun. Kemudian, wanita itu terkepung Bioman. Dia bisa melarikan diri karena Juo dan monster datang. Input dari mereka, Dokter Man saat ini sibuk membuat jamur iblis tanpa ada obatnya. Hiraku jadi kepikiran. Tadi, coba dia bisa menangkap perawat Klon itu. Tak lama, muncul Mecha Jaijen Keiru Kans. Menyebarkan jamur iblis lagi. Setelah itu, dia pergi. Hiraku janji akan menebus kesalahannya membiarkan perawat Klon kabur. Ia pergi mencari obat jamur iblis. Obatnya sudah diketemukan pebo. Tapi, dedaunan itu adanya di planet bio. Hiraku coba mencari sepadanannya aja. Di suatu tempat, ia dicegat petugas. Sebab, itu daerah PPKM. Namun, ia merasa ada yang janggal. Makanya, ia menerobos masuk. Bahkan, ia tak mendengarkan panggilan Shiro. Bagi Jun yang masih kesal dengan Hiraku atas lepasnya perawat Klon, biarin aja dia. Toh, nanti dia akan datang. Saat ini, yang penting adalah menghalau Mecha Jaijen yang datang. Di tempat terlarang itu, Hiraku mulai terjangkit jamur iblis. Makin lama, kondisinya semakin melemah. Namun, perjuangannya tidak sia-sia. Ia berhasil menemukan pohon Handara. Bukti nyata, hewan-hewan yang berada di dekat pohon itu tidak kenapa-kenapa. Hiraku berhasil membawa bunga itu ke PB. Sementara itu, Bayorobo kewalahan menghadapi Kairukan. Empat bioman gak bisa berfungsi dengan normal. Hiraku harus segera disembuhkan. Tak lama, ia beneran datang sambil memainkan sulingnya. Wow, Hiraku udah sembuh. Saatnya pengbalasan. Atas doa mereka telah menyakiti banyak anak-anak. Jun akan bantu. Obat penangkal jamur beracun siap diluncurkan. Sasaran pertama adalah Kairukans. Seterusnya, Akhirnya, anak-anak terbebas dari pengaruh jamur iblis. Dan hubungan Hiraku dengan Jun pun semakin menguat. Yabuki pergi ke Gunung Koji. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan anak-anak. Sampai ia terjatuh. Kata anak-anak itu, mereka hendak mengajar Dr. Aiko. Doktor desa yang baik hati. Suka menolong anak-anak. Oleh sebab Dr. Aiko balik ke kota, mereka nitip pada Yabuki buat nyampain hadiah boneka. Sekedar ucapan terima kasih. Yabuki Jun pun terlibat pertualangan panjang dalam upaya pengejaran Dr. Aiko. Terima kasih telah menolong anak-anak. Sikon tak urung membuatnya pontang panting. Setelah berhasil ketemu, ternyata Dr. Aiko adalah parah. Yang sengaja jadi umpan sebagai pengalihan dalam rencana Bossman meledakkan Gunung Koji. Waktunya 6 jam dan sekarang tinggal 1 jam 30 menit lagi. Bossman mati-matian berusaha jangan sampai Bioman datang ke Gunung Koji. Sikon dikirim lagi buat menghalangi Bioman. Semua Bioman dibuat tungkang langgang namun akhirnya ia ketipu hologram Yelopo dan KO di ujung panah. Bioman bergegas ke Gunung Koji lagi-lagi Bossman mengirim meca jajan Neptune Kans buat menghabisi Bioman Shiro minta dikirim Biodragon Mbak kapal induk yang mengekspor Biojet 1 dan 2 Super Master Fiat! Waktu yang tersisa 1 menit sebelum bom terpasang dekat Gunung Koji meletus. Tapi, di mana? Dengan menggunakan Jordan C-scope Green 2 mengetahui letak bom waktu. Ternyata, di bawah klinik Dr. Aiko Setibanya di dalam waktu hanya hitungan detik saja. Oh no! Yelopo bertindak nekat semua pada khawatir dan cemas namun syukur gak terjadi apa-apa tinggal 1 detik Yelopo berhasil syukurlah semua penelaga dan lemes bahkan pingsan. Bersambung ya, Nek! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!